Assalamualaikum semuanya dari Istanbul, kita lanjut ke Kapadukia jadi Kapadukia itu sebenarnya adalah nama suatu daerah bersejarah ya teman-teman, jadi ada nefsehir terus ada goreme dan lain-lain itu disebut sebagai Kapadukia, nah kita itu bisa menikmati keindahan balon udara Kapadukia itu dari tempat yang namanya goreme jadi goreme ini kayak jantungnya Kapadukia gitu loh karena disini ada banyak hotel terus ada juga tempat makan ada banyak wisatanya juga kalau misalnya teman-teman pakai tour itu biasanya bakalan naik bis ya teman-teman dari Istanbul menuju ke Pamukale, habis itu naik bis lagi ke Antalya, terus ke Konya, baru ke Kapadukia nah dari Kapadukia sebelum ke Istanbul itu mampir dulu di Ankara, terus ke Bursa baru deh ke Istanbul naik bis lagi nah cuman karena kemarin kan waktuku mepet banget ya karena kita kan sekalian umroh jadi begitu dari Istanbul itu kita langsung naik pesawat ke Kapadukia bandara yang paling deket sama Kapadukia itu adalah Bandara Kaiseri nah kemarin kita dari Istanbul turunnya disini ya selama satu jam perjalanan terus dari sini kita bakalan dijemput sama shuttle bus goreme jadi di goreme itu kan ada banyak hotel dan mereka saling kerjasama untuk pakai shuttle bus antar jemput penumpang dari bandara ke hotel gitu jadi nih kita bersama penumpang dari hotel lain nih kita jadi satu disini habis itu nanti diantar masing-masing ke hotelnya masing-masing jadi gak usah takut ya teman-teman dan ini murah loh sekali jalan itu sekitar 100 ribu jadi kalau kita pulang pergi dari airport ke goreme atau ke hotel itu sekitar 200 ribu rupiah sampai deh kita di Old Town Stone House wah Masya Allah jadi ternyata hotel-hotel di Kapadukia itu kayak dari batu-batuan gini loh teman-teman entah ini dipahat atau gimana aku juga gak paham ya dan disini tuh gak ada liftnya tapi tenang aja karena mereka tuh bakalan ngangkatin koper kita ke atas nanti kita bisa kasih tip sesuai keinginan kita ya jadi walaupun hotelnya kelihatannya kayak tradisional banget tapi mereka bersih loh jadi kayak kasurnya ini bersih terus kamar mandinya juga bersih banget wangi ya jadi gak usah takut di hari pertama ini kita langsung istirahat soalnya kan tadi ketinggalan pesawat ya jadi kita gak sempet keliling goreme ini dia suasana pagi hari dari hotel kita ya Masya Allah cantik banget ya Kapadukia dan ini tuh view hotelnya tuh bagus banget loh kemarin kita foto-foto di terasnya oke sekarang kita lanjut sarapan dulu nih teman-teman nah ini Masya Allah makanannya juga enak-enak ya jadi gak tau sih kita selalu cocok sama makanan Turki tapi mereka tuh baru mulai makan jam 8 kenapa? karena kalau misalnya ada balon terbang itu biasanya orang-orang itu udah pada pergi ya udah pada menuju ke tempat penerbangan balon jam 4 pagi terus mereka bakalan baru pulang itu sekitar jam 8 jadi makanya restoran-restoran disini tuh baru bukannya jam 8 pagi buat teman-teman yang pengen naik balon udara itu kan bisa pesan lewat klub juga ya nah nanti kalau misalnya balonnya gak jadi terbang kayak hari ini itu bakalan di refund 100% loh atau kalau misalnya pengen ngeliat balon udara dari beberapa tempat khusus kayak Love Valley gitu kita juga bisa ikut yang namanya tur pagi hari gitu ya nah itu juga cuma bentar tapi kalau menurut aku daripada kita capek-capek pagi hari buat lihat balon udara doang mending kita pesan hotel yang ada terasnya kayak gini sayangnya di kapal dukia itu public transportnya kurang bagus ya teman-teman terus juga kalau misalnya kita mau pesen taksi itu super mahal katanya sampai 2 jutaan gitu dan kalau misalnya kita mau charter mobil juga mahal banget makanya opsi terbaik adalah kita bisa pesen tour lewat klub teman-teman nah ini dia aplikasi klub jadi di aplikasi klub itu nanti kita ketik aja kapal dukia itu banyak banget jenis tour yang bisa kita pakai nah biasanya tuh ada kayak red tour green tour itu dalam 1 hari ya teman-teman jadi kalau misalnya hari ini kita pesen yang green tour terus besoknya kita pesen yang red tour itu bisa jadi itu kayak rutanya beda gitu loh nah cuman kemarin karena waktu kita terbatas jadi kita cuman pesen yang ini aja tapi alhamdulillah masya Allah udah puas banget ya bisa ke link kapal dukia dengan tour ini enaknya nih kalau kita pesen tour dari klub itu nanti mereka bakalan jemput kita sebelum tour mulai itu di hotel goreme habis itu setelah tournya selesai kita bakalan diantarin lagi ke hotel gitu jadi enak banget kan makanya dalam satu mobil penjemputan ini hotelnya tuh beda-beda dan mereka bakalan nganterin satu-satu bener-bener sampai ke depan pintu hotelnya destinasi pertama adalah Uchisar Castle nah Uchisar Castle ini adalah kastil yang berada di titik tertinggi di kapal dukia tempat ini tuh udah dibangun dari zaman romawi ya fungsinya untuk tempat pertahanan terus terdapat juga banyak ruangan lain seperti rumah tinggal gudang menara pengawas waduk dan lain-lain jadi ini tuh kayak contoh terbaik untuk kita bisa tahu gimana sih warga lokal pada waktu itu membuat bangunan dengan mengeruk dan membentuk batu-batu tersebut selanjutnya kita ke museum terbuka terbesar di dunia yaitu Goreme Open Air Museum nah ini tuh terdiri dari gua-gua ya kayak gini teman-teman disini tuh kita juga bisa lihat ada banyak gereja kuno yang berasal dari abad ke-10 sampai abad ke-12 destinasi selanjutnya adalah Pasabak yaitu suatu lembah yang cantik banget dengan formasi bebatuannya berbentuk seperti jamur raksasa kayak gini teman-teman lucu banget kan dan ternyata ini ada sejarahnya loh jadi di Kabadukia itu kan mulai dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 4 sore itu kan panas banget ya teman-teman tapi mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi itu super dingin kayak di Istanbul nah makanya adanya perbedaan cuaca yang ekstrim dalam waktu yang singkat itu bikin bebatuannya jadi kayak gini kata turgetnya gitu ya nah ini kemarin aku sampai salah kostum loh karena kan aku kemarin kesananya waktu winter dan kita pikirkan kalau winter otomatis sepanjang hari bakalan dingin kan makanya kan ini kita pakai coatable dan itu super panas nah jadi buat teman-teman yang mau ke Kabadukia bisa tonton video aku yang ini untuk tahu tips dan triknya supaya gak salah waktu ke Kabadukia nah sebelum makan itu sebenarnya kita sempat juga diajak ke beberapa valley gitu ya sebentar aja sih cuma 10 menitan kalau gak salah namanya different valley tapi karena kita gak sempat foto dan video jadi gak ada ya videonya disini waktunya kita makan nah ini kita makan di Han Restoran Avanos di deketnya Avanos Poteri Workshop jadi ini tuh kayak restoran untuk orang-orang yang pakai tour gitu loh teman-teman jadi yang datang kesini kebanyakan itu dari tour jadi kita datang kesini tinggal makan dan ini all you can eat ya kayak semuanya gratis dimakan kecuali minum jadi kalau misalnya kita mau order air putih itu kita harus pesen dan bayar sendiri dan ini udah termasuk sama paket yang tadi kita ambil loh teman-teman murah banget kan 750 ribu udah dapet keliling kapadukia dan juga dapet makanan gratis kayak gini selanjutnya kita bakalan jalan kaki menuju ke Avanos Poteri Workshop jadi Avanos ini kayak semacam daerah yang isinya tuh ada banyak banget pengrajin gerabah gini ya atau keramik gini dan mereka ini bikinnya pake tangan loh teman-teman handmade gitu ya makanya harganya tuh mahal banget nah sebenernya kalau misalnya kita mau beli mau pesen itu bisa aja dipaketin sama mereka dan mereka bisa ngasih asuransi kalau misalnya pecah gitu jadi di kapadukia itu ternyata balon udaranya cuma terbang waktu pagi aja jadi kalau siang sama sore ini kita bisa menikmati suasana keindahan kota kapadukia yang ternyata bukan cuman sekedar balon udara buat teman-teman yang pengen menikmati keindahan senja di kapadukia itu bisa makan di rooftop-rooftop hotel gitu ya itu suasananya asik banget tapi kemarin kita memutuskan untuk pergi ke bawah di daerah kota yang lebih rame ya kita tuh nyari tempat karpet teman-teman jadi kapadukia ini kan selain terkenal sama balon udara keramik dia juga terkenal sama karpetnya nah jadi kalau orang sini kalau misalnya mau menikah untuk yang cewek itu harus bisa bikin karpet kalau untuk yang cowok itu harus bisa bikin keramik nah ini aku masuk di caravan karpet and kilim nah ini masya Allah orangnya baik banget loh teman-teman kalian harus masuk ke sini ya jadi kemarin beliau itu sampai ngajarin cara bikin karpetnya gimana terus sampai cerita-cerita juga dan beliau juga cerita sebenarnya ini tuh waktu terbaik untuk kapadukia di bulan-bulan ini ya bulan November karena disini tuh jarang banget ada turis jadi tempatnya tuh sepi banget dan harga-harga karpet disini tuh lebih murah daripada waktu high season nah kemarin kita cuma beli karpet satu yang kecil banget harganya 200 ribu rupiah itu beliau udah ngasih gratis buat bisa foto-foto di lantai bawah ternyata kebanyakan toko karpet di kapadukia itu punya tempat tersembunyi di bawah untuk menyimpan karpet yang dipakai juga nih buat fotografi setelah itu kita lanjut jalan-jalan ke daerah yang lebih rame dan ternyata disini tuh ada banyak banget restoran terus juga tempat-tempat jualan souvenir dan ternyata untuk souvenirnya ini harganya jauh lebih murah daripada harga-harga souvenir yang tadi kita temuin di tempat wisata tadi ya terus kalau untuk makanannya kemarin kita nyobain kebab sama baklava tapi kalau baklavanya agak kurang ya karena kita berdua emang kurang suka manis tapi kalau untuk kebabnya lumayan enak temen menurut aku lebih enak kebab yang langsung digulung jadi bukan yang dalam bentuk piring gini ya jadi ini kita langsung pulang ke hotel terus besok paginya kita langsung packing terus hunting foto lagi deh foto balon di hotelnya habis itu kita sarapan nah terus habis itu kita dijemput lagi sama shuttle bus dari hotelnya kemudian menuju ke Kaiseri Airport nah dari Kaiseri Airport kita langsung menuju ke Istanbul deh nah buat temen-temen yang penasaran sama Itan Arari dan juga budget selama di Istanbul kalian bisa cek video aku yang ini ya makasih temen-temen sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum